Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Jumpa lagi dengan saya channel Gendal Berikanan Channel yang selalu memberi informasi solusi berdasarkan fakta dan realita Salam Berikanan lor Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan umur yang barokah Amin amin ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini lor Saya akan membahas mengenai sistem kocor Kita fokus ke kocorannya ya lor Oke lor Banyak teman-teman yang menanyakan Atau kurang paham Dengan istilah sistem kocor ya lor Jadi disini Saya menggunakan sistem kocor itu menggunakan Pempa modifikasi 1,5 in ya lor Dengan debit Sekitar 150 liter per menit Jadi untuk 1 pompa Itu saya gunakan Untuk 4 kolam ya lor Dengan kapasitas 16.000 sampai 20.000 Itu untuk sistem berkala ya lor Kalau untuk sistem non-stop Saya menggunakan Dengan kapasitas 4 kolam 24.000 ya lor Jadi per kolamnya 6.000 Itu untuk sistem kocor non-stop ya lor Karena disini yang saya bahas Sistem kocor untuk Berkala ya lor Jadi saya menggunakan pompa modifikasi Juga durasinya secara berkala lor Disini banyak teman-teman yang menanyakan Pompa modifikasi atau Sistem kocornya itu Sebenarnya pakai pompa Apa aja gitu lor Jadi saya tegaskan lagi Untuk sistem kocor Diusahakan Pompa itu minim pompa modifikasi ya lor Atau enggak pompa modifikasi ya Minim jet pump lelah lor Karena Jet pump Debit airnya juga lumayan besar Untuk kapasitas Debit air ya lor Minim itu Untuk sistem kocor Itu Per kolam Debit airnya Harus 25 liter Per menit ya lor Jadi untuk Pompa Dapur Atau pompa rumah tangga Yang standar Pada umumnya ya lor Itu Terpaksa Belum bisa digunakan Untuk sistem kocor ya lor Ya bisa digunakan lor Cuma untuk Satu kolam aja Karena Pompa Dapur Atau pompa rumah tangga Itu kan Debitnya Cuma 25 sampai 30 liter ya lor Itu per menit Jadi Kalau menggunakan Pompa dapur Ya terpaksa Cuma untuk Satu kelama aja ya lor Karena Disini tuh Banyak teman-teman Yang menanyakan Mayoritas itu Tentang Pompanya ya lor Pompa yang Sering digunakan Untuk sistem kocor Ya Pompa modifikasi lor Karena Pompa modifikasi mempunyai debit yang lumayan besar lor Jadi kalau untuk pompa yang kecil-kecil itu Rasanya gak mampu lor Ya bisa sih Untuk Sistem kocor Cuma ya Kapasitasnya ya Cuma sedikit ya lor Tapi kalau cuma sedikit ya Ya namanya bukan sistem kocor ya lor Gak efektif Gak efesien Dan juga Teman-teman Dulur-dulur Banyak yang menanyakan Kolam Yang dikasih air Walaupun Tidak banyak Atau Istilahnya Kemricik Itu Kebanyakan Dianggap itu sistem kocor Nah Saya jelaskan ya lor Untuk Kolam yang dialiri air secara kemericik Itu bukan sistem kocor ya lor Itu Apa ya Ya itu sistem kemericik Karena Untuk kolam yang dialiri air Secara kemericik itu Tidak efektif lor Karena gak Bisa Mengganti Air Dasar kolam Jadi air Yang bercampur amonia Secara signifikan ya lor Jadi Untuk sistem kemericik itu Jangan disamakan Dengan sistem kocor ya lor Jadi Memang beda ya lor Karena kalau sistem kemericik itu Dikasih makan Banyak ya Gak mampu lor Ikan Kurang lahap Karena ya memang sistem kemericik itu Airnya tetap kontrol ya lor Beda Dengan Sistem kocor yang Yang sebenarnya Sistem kocor ya lor Jadi air Air disini Tidak keruh Dan juga Tidak bening ya lor Jadi Sebenarnya Mudah Membedakan Sistem kocor Dengan sistem kemericik itu Dilihat dari Segi airnya itu Udah Udah Bisa ya lor Kalau sistem kemericik itu Air tetap Tetap kental Kalau Dasarnya memang coklat Ya tetap coklat Kalau dasarnya hijau Ya tetap hijau Cuma Istilahnya Kekentalannya itu Pentara ya lor Dan Juga Diberhatikan ya lor Untuk Sistem kocor Itu Kalau untuk Kelam bulat Itu airnya lor Itu Dibikin Miring Seperti ini lor Jadi Nanti Ammonia itu Bisa Keluar Dengan cepat ya lor Jadi Jangan mengarah Ke bawah lor Seperti ini Ya ini Ini kesamping ya lor Istilahnya Airnya itu Kita putar ya lor Nanti Ammonia Bisa keluar Dengan cepat Air Juga Cepat Istilahnya Cepat Bening Ya bukan bening ya lor Cepat sumer lah lor Ya Tidak Keruh Ya tidak 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 jernis gitu lor Oke lor Sekian dulu Informasi yang bisa Saya bagikan Untuk kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih